Oke, ini buka pintunya. Wah, ada skibir di tolinya ternyata. Oh, disini ada skibir di tolinya juga. Oh, didobrak. Uh, lelah. Ada manusia. Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi, ya. Terima kasih. Halo, guys. Selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita nggak akan main Roblox dulu, ya. Karena kita akan react to the video. Hari ini, guys, Melobi akan coba reaction animasi skibir di tolinya lagi. Skibir di dub dub, yes, yes, yes. Skibir di dub dub, nip, nip. Tumben banget, gitu kan. Tumben banget. Bang DavQ Boom itu baik banget, guys, ya. Upload videonya nggak sampai 12 hari, cuy. Hanya 7 hari atau seminggu doang udah ada video terbarunya, guys, ya. Karena biasanya Bang DavQ Boom itu kalau upload video 12 hari sekali, guys, ya. Lama bener, gitu kan. Karena Melobi sampai lupa. Untung aja kalian ingetin tuh biasanya. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan seperti biasa, videonya Melobi ambil dari channel Bang DavQ Boom, guys, ya. Channel original dari animasi skibir di tolinya. Dan di sini judulnya skibir di tolinya. Episode yang ke-73 full episode, guys. Nah, di sini agak beda, guys, ya. Dengan video-video Bang DavQ Boom sebelumnya, cuy. Biasanya Bang DavQ Boom itu kalau upload video itu cuma satu episode atau part-partan gitu, guys, ya. Jadi kalau episode 73, part yang pertama atau part yang kedua. Dan biasanya setelah dia upload video terbarunya, guys, dia buat video kompilasinya gitu, cuy. Dari part yang satu sampai part dua atau satu season gitu, guys. Nah, di sini, guys, kita harus selalu memperhatikan, guys, ya. Nah, di sini Bang DavQ Boom upload video kompilasi dari animasi skibir di tolinya episode yang ke-73, guys. Jadi rangkum gitu. Sebelumnya kan dia upload video yang ke-73 itu ada part satu dan part duanya. Nah, sekarang digabung. Dan biasanya kalau digabung itu nggak ada tambahannya, guys, ya. Ternyata di sini ada part tiganya, cuy. Tersembunyi di bagian belakang videonya. Nah, itu yang akan kita reaksin, cuy. Wah, ini bahaya banget sih kalau kita nggak sadar. Kita bisa ketinggalan, guys, ya. Soalnya biasanya Melibi itu nggak suka nonton video kompilasi dari Bang DavQ Boom, guys. Bukannya Melibi nggak suka nonton. Tapi kan Melibi udah nonton gitu, kan? Masa nonton lagi? Tapi yang diubah itu jadi satu rangkuman gitu, guys. Dan ternyata di sini ada tambahannya, ya, cuy. Thumbnail-nya, guys. Di sini ada Titan Kameramin yang terluka, terbakar, gitu. Dan juga ada Titan Speakerman yang terluka dan terbakar, cuy. Apa yang terjadi dengan mereka? Oh, iya. Episode sebelumnya kan mereka bertarung dengan Skibi Detail G-Man Upgrader, guys, ya. Tapi G-Man Skibi Detail Upgrader itu udah kabur, cuy. Melarikan diri. Meninggalkan tiga Titan, guys, ya. Dan juga Titan Kameramin, Titan Speakerman, dan juga Titan TV-Man. Bahkan Titan TV-Man itu sampai marah besar. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja. Kita langsung skip di menit 7.33 detik, guys, ya. Oh, kita mulai di sini. Ada G-Man Skibi Detail, lihat tuh matanya tertusuk, guys, ya. Tapi di situ ada alat untuk melarikan dirinya, cuy. Yaitu jetpack tambahan. Oh, lihat tuh, guys. Turbonya banyak banget. Kenal potnya, guys, ya. Nah, ini yang lebih masuk tadi. Titan TV-Man marah besar, guys, ya. Karena G-Man berhasil melarikan diri, cuy. Dia marah besar. Dan meninggalkan area pertempurannya, guys, ya. Meninggalkan Titan Speakerman dan juga Titan Kameramin, cuy. Nah, ini yang terakhir di episode ini, guys, ya. Nah, oke, ternyata ada lanjutannya, cuy. Nah, di sini ada Titan Kameramin yang tiba-tiba bangkit, guys. Dan, oh my mom. Dia terluka parah banget, cuy. Lihat tuh, guys. Dan, oh no, Titan Speakerman. Wow, tangannya sampai bolong, guys. Tangannya sampai bolong, dong. Kocak, kasian banget. Lihat tuh, guys. Dan ini ngomong-ngomong video asli atau originalnya, guys, ya. Bukan fanmade, cuy. Oh my mom, ditangkap. Oh, di gendong, guys. Oh my mom. Hanya Titan Kameramin yang membantu, guys, ya. Titan TV Man tadi padahal masih baik-baik saja, cuy. Nggak terlalu terluka. Tapi dia kabur, guys. Dia meninggalkan dua Titan itu. Walau temannya masih terluka. Dan di sini ada TV Man. Oke, dia kalian teman-teman. Loh. Kenapa ini, guys? Kameramin terluka. Oh, disembuhin. Oke. Oh, apa yang terjadi? Loh. Itu apa, guys? Oke, ini skibi di toilet, kah? Oke, dibakar. Wet, wet, wet. Sebelum kita lanjut, guys. Meli penasaran dengan satu TV Man, guys, ya. Nah, TV Man yang ini, cuy. Tapi di sini kameramen itu kayak nggak peduli gitu, guys. Dan di sini TV Man-nya kayak ada aura-aura ungu gitu, guys, ya. Dan coba kalian dengerin lagi, guys. Suara, guys. Dan tiba-tiba dia terluka, cuy. Oke, diobatin. Pertama kameramen. Lihat, uh, dilempar kapak, cuy. Dan coba lihat skibi di toilet ini. Ini kayak penuh dengan darah gitu, tubuhnya. Oh, jangan-jangan ini skibi di toilet zombie lagi. Bener nggak sih? Ini cuma teori liarnya Melody, guys, ya. Tapi kayaknya dia cuma skibi di toilet biasanya terluka, cuy. Oke, langsung ditusu, guys. Dan dibakar, guys. Tapi tubuhnya itu kayak penuh dengan cairan gitu, loh. Oke, dia melihat sesuatu. Apaan itu, guys? Oke. Kameramen terbang untuk melihat keadaan. Suara apa tadi barusan, ya? Oke, dibuka pintunya. Wah, ada skibi di toiletnya ternyata. Uh, disini ada skibi di toilet juga. Oh, memang masih ada ternyata, guys, ya. Uh, ngeri banget, cuy, senjatanya. Pluger yang berdiri gitu, guys, ya. Oke, dibuka pintunya. Nggak bisa, guys. Uh, didobrak. Uh, loh. Ada manusia. Loh. Oke, oke. Bentar-bentar, Melody lebih bingung, guys, ya. Kok tiba-tiba ada manusia di sini? Dan mereka kayak ngomong sesuatu gitu, guys. Kita akan coba ulang lagi, guys, ya. Ditembakin, nggak mempunyai kameramennya. Tapi di sini kameramen nggak menyerang, guys, ya. Oke. Ini bukan salah satu dari mereka. Benar, maksudnya. Oke, sejempol. Itu artinya bersahabat, guys, ya. Oh, my boy, guys. Ternyata masih ada manusia. Dan ternyata mereka ada di bumi, guys, ya. Kirain Melody dunianya skibi di toilet atau dunianya tim aliansi itu berbeda dengan dunia bumi gitu, guys. Akhirnya mereka ada di bulan mungkin, gitu, kan. Atau di planet lain, gitu. Ternyata mereka ada di bumi. Dan di sini ada manusia-manusia, guys, ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada seorang cewe, guys. Ini kalau nggak salah salah satu dari ilmuwan Bang Davkyupung, cuy. Dan di belakang juga ada profesor-profesor gitu terlihat dari bajunya, guys, ya. Dan sepertinya mereka tadi bersembunyi dari pasukan skibi di toilet, guys, ya. Tapi kenapa di sini kameramen langsung sadar tempatnya ada di sini, guys. Dan manusia tadi itu menembaki kameramen ini, guys, ya. Sepertinya pihak manusia ini masih belum tahu, guys, ya. Mana yang jahat dan mana yang baik. Itu sebabnya saat kedatangan kameramen tadi, kameramen langsung ditembaki, cuy. Atau jangan-jangan tim kameramen udah mengetahui tempat ini, guys, ya. Atau pihak manusia ini udah diketahui letaknya, cuy. Soalnya jika kalian perhatikan, di sini kameramen cuma ngangkat senjata, guys, ya. Padahal dia ditembaki, cuy. Nggak nyerang sama sekali. Oke. Di sini kameramen tendang pintunya. Lihat, tuh. Ditembakin. Tapi di sini kameramen cuma ngangkat senjatanya doang. Dan di sini ada tentara yang sadar bahwa dia sepertinya baik gitu, guys, ya. Wow. Ini bener-bener sangat seru banget, guys, ya. Episodnya tersembunyi, gitu, kan. Ada yang tahu nggak episode kali ini? Coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Melibi tadi itu cuma ngasal-ngasal doang pengen nonton, gitu, kan. Walaupun kompilasinya, Melibi jarang banget nonton video kompilasi dari Bang Davyuboom ini, cuy. Ternyata ada tambahan videonya, guys, yang cukup menarik dan membuat Melibi tercengang, cuy. Karena ada manusia, gitu, kan. Dan ini bukan cuma satu atau dua, tapi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, cuy. Wow, ini bakal menarik, sih, episode selanjutnya, guys. Oke, guys, karena video Bang Davyuboom animasi Skibi Detail-nya udah berakhir, kita lanjut lagi ke video animasi Skibi Detail dari versi Funmade-nya, guys, ya. Dan seperti biasa, videonya Melibi ambil dari channel Fear Lens dengan judul The Skibi The Worst episode yang ke-100, guys. Yeay! Udah 100 episode-nya, nih, kita reaction, guys, ya. Kira-kira kalian ngikuti terus di episode setiap yang lebih reaction animasi Skibi Detail komentar di bawah, guys, ya. Dan ngomong-ngomong ini part yang kedua, guys, ya. Sambungannya dari part yang sebelumnya, part yang pertama. Dan kalau kita lihat dari thumbnail-nya, cuy. Di sini ada karakter tengkorak gitu. Terus dia kayak punya tanduk tiga, cahayanya warna hijau. Dan dia memiliki pedang malaikat kematian. Oh, ini kalau nggak salah Skibi Detail tengkorak beracun, guys, ya. Tapi kalau nggak salah episode sebelumnya, dia itu menginfeksi atau merasuki Jimen Skibi Detail, guys. Oke, kalau gitu, kita langsung mulai aja videonya, guys, ya. Oke, ini episode sebelumnya, guys. Di sini Skibi Detail robotnya diserang sama Skibi Detail tengkorak beracun, guys, ya. Dan mungkin di sini Melibi akan coba jelaskan sedikit. Mungkin aja, karena ada yang nggak ngikuti. Jadi episode sebelumnya yang terakhir itu, di sini Skibi Detail robot itu mencari Skibi Detail tengkorak beracun, guys, ya. Karena dia melarikan diri, cuy, dan saat ketemu Skibi Detail tengkorak beracun itu menyerang Skibi Detail robot ini, guys, ya. Dan Skibi Detail robot ini karena menganggap Skibi Detail tengkorak beracun itu berkhianat, langsung dihabisi, guys, ya. Tapi nyawanya itu ada di cahayanya, sih, Skibi Detail tengkorak beracun ini. Dan cahayanya itu masuk ke Jimen Skibi Detail dan dia merasukinya, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu dia, guys. Dia nggak nyerang lagi, tuh. Langsung dipenggal kepalanya. Dipegang kepalanya. Dicabut, dong, rahangnya. Ngerima. Dan di situ juga ada pasukan Skibi Detail tengkorak beracun, guys, ya. Dan mereka nggak ketakutnya tuh lari. Kamu lemah. Tata pasukan Skibi Detail tengkorak beracun. Nah, ini dia cahayanya, guys. Cahayanya terbang. Alasannya menyedihkan dari seorang. Oke, Meliby akan coba kembali dulu. Palsu, oke. Alasannya menyedihkan dari seorang penguasa. Oh, sepertinya di sini Skibi Detail tengkorak beracun itu berkhianat. Karena bos Skibi Detail udah bukan G-Man, guys, ya. Melainkan Skibi Detail robot ini, cuy. Oke, saya akan menunjukkan kepada anda seperti apa penakluk yang sebenarnya. Nah, di sini cahayanya tuh masuk ke dalam gua, guys, ya. Oke, ada suara ketawa gitu, guys. Dan. Itu dia, guys. Yang episode sebelumnya. G-Man Skibi Detail udah dirasuki, guys, ya. Ini dia, guys. Jadi, lihat senjatanya tuh keren banget, guys, ya. Ada racunnya gitu, senjatanya. Oke, uh, langsung di laser, guys. Menyedihkan ke atas Skibi Detail robot ini, guys. Oke, uh, ditembak balik. Tapi ditangkis, guys. Pakai tamengnya. Oke, kayaknya sengit, nih, guys. Wah, apa ini tadi barusan? Oke, apa yang dilakukan? Uh, dia membuat sebuah bola begitu, guys. Oke, ditangkap. Mengecewakan. Uh, dilempar lagi, guys, ya. Oke, sepertinya Skibi Detail tengkorak ini lebih kuat, guys. Uh, ditabrak, cuy. Sampai terlempar. Anda menyesali pengkhianatan Anda. Oke. Dan ngomong-ngomongin cahayanya agak gelap, guys, ya. Melebi jadi kurang kelihatan. Tapi mungkin nanti Melebi akan coba edit agar lebih terlihat, guys, ya. Dan di sini Skibi Detail robotnya ngomong, aku akan memberimu istirahat abadi pengkhianat, katanya. Uh, ditembak, guys. Oke. Apa ini? Oh, jangan bilang Skibi Detail tentorak beracun ini merasuki Skibi Detail robot, guys, ya. Uh, ada Skibi Detail topeng burung juga, guys. Dia masih hidup ternyata, ya. Oke, itu ada cahaya hijau lah, guys. Uh, langsung kecabut tangannya, cuy. Aku akan mengakhiri kalian semua, katanya. Oke, uh, langsung di laser, guys. Oh, memang lasernya, cuy. Uh, di laser juga. Warnanya merah, guys, sedang lebih besar, guys, ya. Oke, di sini ada Skibi Detail topeng burung. Dia mengulangkan suntiknya. Wah, akan disuntik, kayaknya, guys, ya. Skibi Detail robot. Oh, apa yang terjadi, guys? Tangannya rusak, kayaknya cukup, katanya. Oh, ya, ngomong-ngomongin tangannya ada empat ini, guys, ya. Skibi Detail robotnya. Dia kayaknya marah besar, guys. Hadapi aku, pengecut, katanya. Oh, bye, bub. Oke, ada cahaya hijau lah, guys. Itu sangat berbahaya. Itu apa, guys? Epis dari sebelumnya kita nggak tahu, guys, ya. Oh, ini di tunnel tadi, kayaknya. Dan itu ada toilet, cuy. Oh, memang ini kayak titan gitu nggak sih? Ada tengkorek-tengkorek juga, guys. Oh, memang ternyata bener, guys. Ini Skibi Detail tengkorek beracun versi titannya, cuy. Wow, ngeri banget. Kekejian, katanya. Oke, sepertinya mereka akan bertarung, guys. Untuk merebutkan kekuasaan, guys, ya. Karena Jimen udah nggak ada. Langsung di laser. Oke, oh. Di situ. Oh, my. Bentar, bentar, bentar. Mohon maaf, guys. Kalau videonya banyak banget, lebih pause-pause, guys, ya. Mungkin kalau kalian nggak ngikuti animasi Skibi Detail out dari Fear Lens ini, kalian pasti bingung, guys, dengan karakter hantu ini. Nah, karakter hantu ini kuat banget, cuy. Nggak bisa disentuh. Bisa menghilang. Dan punya kecepatan yang sangat tinggi. Bisa teleportasi juga. Nah, ini, guys. Dia menyerang Skibi Detail robot kocak. Jangan-jangan Skibi Detail hantu ini adalah bosnya lagi. Oke. Dan mungkin dia yang merencanakan pengkhianat ini, guys, ya. Oh, no. Kamu selalu lemah. Kata Skibi Detail beracun, guys. Tidak. Anda membutuhkan saya, kata Skibi Detail robot, guys. Sepertinya dia udah terkepung, ya. Kamu benar. Wah, apa yang terjadi? Uh. Dipukul dia, guys. Wah, ini besar banget. Anda akan menjadi pelayan yang baik. Dan ini Skibi Detail hantunya, guys. Dia kuat banget, cuy. Dia bisa menyerang tanpa menyentuh. Bisa merasuki juga. Pokoknya kekuatannya banyak banget, guys, ya. Oke, kayaknya dia dirasuki gitu, ya. Mungkin dipnotis kayaknya, guys, ya. Agar dia ditunduk kepada Skibi Detail tengkorak beracun. Oke. Ini anak buah dari Skibi Detail robot tadi, guys. Oke, matanya bercahaya, guys. Uh, silo banget. Oke, apa yang terjadi, guys? Hampir cukup untuk mencapai potensi penuh saya. Wah, diserap kayaknya energinya. Wow, langsung berubah, cuy. Skibi Detail robotnya, guys. Saya akan melayani, katanya. Dan jadi lebih keren kayaknya, guys, ya. Akhirnya. Kenapa yang terjadi? Oke. Wah, ada seseorang di dalam. Dan, oh, ini tubuh aslinya, guys, ya. Dunia akan menjadi milikku, katanya. Ini adalah Skibi Detail tengkorak beracun yang asli, cuy. Yang sebelumnya, dia hanya menggunakan tubuh asli, cuy. Sama seperti di animasi originalnya Bang Daft Q Boom, Skibi Detailet-nya. Itu Profesor Skibi Detail menggunakan tubuh palsu, guys, ya. Sama seperti ini, cuy. Dan sepertinya dia akan menjadi raja Skibi Detail yang baru, guys, ya. Dan, oke, di luar angkasa, guys. Trititan, kan, masih bertarung? Oh, bener, guys, ya. Trititan masih bertarung, cuy. Untungnya bertarungnya di luar angkasa, gitu, kan. Ukuran mereka besar. Jangan sampai di bumi. Waduh, sampai di kutub utara, cuy. Bisa mencair nih semua es di kutub utara kalau kayak gini. Dan inilah Trititan yang lava, guys, ya. Oh, dia dikalahkan, guys. Oh, my mom. Trititan berhasil membunuhnya, guys. Walaupun itu salah satu kaum dari Trititan ini, guys, ya. Oke. Dan dia pergi lagi, cuy. Wah, langsung hilang, cuy. Keren banget, guys, ya, Trititan. Ya, videonya udah habis ternyata, guys. Lebih seru banget episode kali ini, guys, ya. Kita udah mengetahui rahasia-rahasia terbaru lagi, nih. Kita tunggu aja di next episodenya. Pasti bakal lebih seru lagi. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax